Namun, hal semacam ini sebenarnya bisa dimengerti. Coba bayangkan ini. Seorang ahli kondisi budidaya penuh kuno-kuno harus berkultivasi selama miliaran era sebelum dia dapat mengumpulkan sumber energi alam semesta yang cukup. Namun, setelah beberapa putaran dampak, sumber energi akan terkuras abis dan berubah menjadi ketiadaan. Selain itu, upaya tersebut belum tentu berhasil. Jika dia ingin terus mengumpulkan energi asal yang cukup, para sage kuno mungkin membutuhkan miliaran tahun untuk mengumpulkannya. Jumlah waktu yang dibutuhkan bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh manusia biasa. Meskipun orang bijak kuno memiliki umur yang tak ada habisnya, masih sulit bagi mereka untuk menanggung kehilangan waktu sebanyak itu. Faktanya, ketika seseorang mencoba menerobos lagi dan lagi, kemungkinan untuk menerobos akan semakin rendah, dan kemacetan akan menjadi semakin menakutkan, sehingga sulit untuk menerobos ke alam arcaian. Oleh karena itu, setiap kali orang bijak kuno mencoba menerobos ke alam kuno, mereka harus sangat berhati-hati. Jika mereka tidak memiliki keyakinan mutlak, mereka akan memilih untuk terus berkultivasi dan memperkuat fondasi mereka. Namun, siap yang berbeda. Pertama-tama, dia sangat kaya. Dari area jurang terlarang saat ini, dia telah memperoleh 20 hingga 30 batu dewa. Masing-masing batu suci mengandung energi asal dalam jumlah yang menakjubkan, yang jauh melebihi kekuatan obat dari obat suci biasa. Selain itu, dia juga memiliki banyak buah dunia yang dipadatkan dari pohon dunia. Setiap buah dunia dipenuhi dengan energi agung dan sejumlah besar fragmen hukum dunia. Jumlah energi asal yang terkandung dalam buah dunia mungkin membutuhkan miliaran era bagi sein kuno untuk terakumulasi. Ini adalah perbedaan yang sangat besar. Dengan energi yang agung ini, siaping memiliki modal untuk disiasiakan sesuka hatinya. Dia tidak perlu pelit seperti sagil lainnya, yang membutuhkan waktu lama untuk mencobanya sekali. Ini seperti cara orang kaya berbisnis. Dengan ratusan juta dolar, mereka bisa menyianyakannya sesuka hati. Bahkan jika satu bisnis gagal dan mereka merugi jutaan dolar, mereka dapat terus melakukan sepuluh bisnis lagi hingga mereka berhasil. Begitu dia berhasil, dia akan mampu menebus semua kerugiannya sebelumnya. Namun, hal berbeda terjadi pada masyarakat miskin. Jika bisnis seperti itu gagal sekali saja, maka hal itu tidak dapat ditebus. Tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan akumulasi aslinya. Inilah perbedaan antara si kaya dan si miskin. Hukum ruang, hukum waktu, hukum penciptaan, aura keabadian. Siaping mengedarkan kekuatan sihir di tubuhnya. Pada saat itu, dia mendapatkan kesadaran yang tidak dapat dijelaskan di kedalaman lautan kesadarannya. Hukum luar angkasa menetapkan fondasi penghalang spasial dunia, membentuk kulit terluar dunia, berubah menjadi dinding kristal yang menyelimuti sekeliling. Hukum waktu memungkinkan dunia ini terbagi menjadi empat musim yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin, sehingga menimbulkan banyak perubahan. Hukum penciptaan menciptakan materi yang tiada habisnya, melahirkan gunung, sungai, gurun, dan lembah, membentuk dunia material. Energi abadi membentuk udara, membawa kehidupan pada segala sesuatu di dunia ini, mengalir tanpa bentuk. Semua ini membentuk dunia yang utuh. Kecelakaan gelombang-gelombang. Domain penciptaan di tubuh siaping tampaknya telah berubah menjadi keadaan kacau. Itu terus berputar dan memadat. Pada saat ini, hukum waktu, ruang, penciptaan, dan hukum lainnya seakan terkondensasi menjadi satu dan mulai melahirkan. Di dalam domain penciptaan, tampaknya ada tungku matahari raksasa. Api yang tak terbatas menyala, seolah-olah sedang memurnikan seluruh domain penciptaan dan menghilangkan kotoran. Samar-samar, dia merasakan bahwa domain penciptaannya sepertinya telah membentuk banyak dinding kristal di sekitarnya, menyelimuti domain tersebut ke segala arah. Tampaknya telah membentuk dunia yang kokoh. Ini awalnya merupakan wilayah ilusi penciptaan, tetapi pada saat ini, di bawah pengaruh hukum yang tak terhitung jumlahnya, secara bertahap berubah dari ilusi menjadi kenyataan, membentuk-bentuk embryo dunia. Ibarat rumah dengan pondasi, dinding, dan atap. Ini adalah rumah yang kasar, tapi jauh lebih baik dari rumah sebelumnya. Namun meski begitu, dia belum maju ke alam kuno, jadi dia tidak bisa menyingkat hukum dunia. Namun, di bawah pengaruh seperti itu, 30 batu suci yang dia peroleh kali ini semuanya habis. Tidak ada setetes pun energi yang tersisa. Kita harus tahu bahwa energi batu dewa sangatlah besar. Itu sudah cukup bagi seorang petapa kuno untuk menerobos ke alam kuno, dan 30 batu dewa sudah cukup baginya untuk menerobos sebanyak 30 kali. Tapi Xiaoping berbeda, hanya satu upaya saja yang menghabiskan energi 30 batu dewa. Orang bisa membayangkan bahwa konsumsi energi asalnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para sage lainnya. Hmm. Awalnya, Xiaoping ingin mencoba menerobos lagi, ingin sepenuhnya memadatkan hukum dunia dan melangkah ke alam kuno. Tapi tidak peduli seberapa banyak dia memutar kekuatan sihirnya, dia tidak bisa menyingkat hukum dunia. Dia jelas hanya berjarak satu langkah, tapi langkah ini seperti jurang alami yang tidak bisa dia lewati. Sepertinya aku masih kekurangan sesuatu. Xiaoping menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa dia telah menerobos ke alam kuno dan memadatkan hukum dunia bukan karena dia belum mengumpulkan cukup energi, juga bukan karena dia belum menyiapkan energi asal yang cukup. Namun karena dia kekurangan sesuatu, faktor krusial, yang menyebabkan dia gagal menerobos ke alam arcai. Hal ini juga menyebabkan dia untuk sementara tidak dapat memadatkan hukum dunia. Memang benar, sekarang aku telah mencapai alam kuno, memadatkan hukum dunia dan membentuk alam dunia tidaklah sesederhana itu. Xiaoping mengusap dagunya. Sejujurnya, dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Bagaimanapun, dia baru mencapai budidaya penuh alam arcaik untuk waktu yang singkat. Kemungkinan besar dia masih kurang memahami hukum dunia. Hal ini juga menyebabkan dia tidak memiliki pemahaman mendalam tentang hukum dunia. Itu sebabnya dia gagal kali ini. Namun ini juga membuktikan bahwa tidak mudah untuk menerobos ke alam kuno. Jika semudah itu, maka jalanan akan dipenuhi oleh para sage kuno, dan tidak akan ada begitu banyak sage kuno di alam semesta yang terjebak di alam ini, tidak mampu menerobos bahkan setelah miliaran era. Namun meski begitu, dia masih belum memiliki cara untuk menerobos ke alam arcaik. Namun setelah melewati masa-masa sulit ini, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hukum-hukum dunia, yang memberinya pengalaman untuk terobosan berikutnya. Terlebih lagi, putaran emosi ini telah menyebabkan alam penciptaannya memadat sepenuhnya. Basis budidayanya telah meningkat sekali lagi, dan kekuatan serta keterampilan mistik garis keturunannya telah meningkat pesat. Samar-samar, kristalisasi setiap sel di tubuhnya tampak semakin kuat. Ruang internalnya juga meluas, dan dia bisa menyimpan lebih banyak kekuatan. Jika seseorang harus menggambarkan ranah kultifasi Siaping saat ini, itu mungkin setengah langkah menuju alam kuno. Meskipun dia belum sepenuhnya memahami hukum-hukum dunia, dia setidaknya telah mencapai sebagian dari bentuk embryo dunia. Jika Siaping tiba-tiba memiliki kesempatan untuk menerobos, maka melangkah ke alam kuno dan memadatkan hukum dunia hanya tinggal menunggu waktu. Putaran budidaya ini sama sekali tidak sia-sia. Siaping mengepalkan tangannya dan merasakan kekuatan berlimpah di dalam tubuhnya. Kekuatan tempurnya saat ini setidaknya sepertiga lebih kuat dari sebelumnya, dan kekuatannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dia merasakan kepercayaan diri yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. 2762 Dalam sekejap mata, satu bulan telah berlalu. Pada saat ini, Siaping akhirnya keluar dari pengasingan. Selama periode waktu ini, dia telah menstabilkan basis budidayanya dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang hukum penciptaan. Dia bahkan memiliki tingkat pemahaman tertentu tentang hukum dunia. Dapat dikatakan bahwa kekuatannya telah meningkat pesat. Sudah waktunya untuk keluar dari pengasingan. Aku ingin tahu rahasia apa yang tersembunyi di jurang ini. Siaping berdiri. Dia tahu bahwa jurang maut itu dipisahkan menjadi tanah terlarang bagian luar dan dalam. Bahkan iblis tingkat setengah dewa tidak akan berani masuk ke dalam wilayah terlarang karena itu sangat berbahaya. Area terlarang di bagian luar tidak seberbahaya area terlarang di bagian dalam. Paling tidak, jika iblis tingkat setengah dewa berhati-hati dan tidak menyentuh tanah terlarang, mereka tidak akan mati. Oleh karena itu, perlombaan di area terlarang pada dasarnya diadakan di bagian luar area terlarang. Tidak ada setan yang sebodoh itu memasuki wilayah terlarang di dalam. Namun, Siaping berbeda. Dia di sini untuk menemukan rahasia jurang maut. Tentu saja, dia ingin masuk dan melihat apa yang terjadi di tempat terkenal ini. Tentu saja, dia tidak akan begitu saja mengirimkan tubuh aslinya. Selama dia mengirim dopelgangernya untuk menyelidiki, dia tidak akan mati bahkan jika dia menghadapi bahaya apapun. Lagipula, dia bisa menyingkat dopelgangernya kembali kapan saja. Suara mendesing. Tubuh Siaping melintas dan dia meninggalkan dunia klasik pegunungan dan lautan, kembali ke jurang maut. Eh. Saat itu, Siaping merasakan serangkaian riak kehampaan di kejauhan. Pertarungan seperti itu bahkan lebih intens dari pertarungan antara puluhan iblis primordial sebelumnya. Tampaknya ada ratusan, atau bahkan ribuan, iblis primordial Viendis yang bertarung pada saat yang bersamaan. Itu adalah pertempuran sampai mati yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan fluktuasi hukum yang mengerikan meletus dari segala arah. Menarik tidak kusangka mereka bertarung begitu sengit, mungkinkah mereka bertarung demi harta karun? Awalnya, Siaping ingin memasuki area terlarang. Namun, ia merasa belum terlambat untuk menunda dan menyaksikan pertunjukan tersebut. Dia bahkan mungkin bisa mendapatkan keuntungan dan menjadi nelayan. Suara mendesing. Dalam sekejap, tubuh Siaping melintas dan dia merobek kehampaan. Dalam sekejap, dia sampai di tempat di mana pertempuran itu terjadi. Pada saat yang sama, dia menyembunyikan dirinya dan tampak menyatu dengan riak kehampaan. Bahkan primordial demons di sekitarnya tidak dapat mendeteksinya. Seolah-olah dia bersembunyi di kedalaman dimensi. Dia menoleh dan menyadari bahwa iblis neraka sepertinya telah terbelah menjadi dua sisi di udara. Ada lebih dari seribu dari mereka dan semuanya adalah makhluk alam kuno. Adapun makhluk alam kuno abadi, mereka tidak berani bergabung sama sekali. Mereka hanya bertarung dengan api sejati, menampilkan domen dunia yang kejam. Dunia bertabrakan, meletus dengan fluktuasi hukum alam yang mengerikan, menghancurkan segalanya. Jadi begitu. Setelah mendengarkan selama beberapa menit, Siaping akhirnya mengerti mengapa kelompok iblis jurang ini bertarung begitu sengit. Itu karena sekelompok kecil iblis purba datang ke tempat ini. Mereka sangat beruntung dan menemukan tempat jatuhnya dewa. Ada banyak darah dewa yang mengalir di tempat ini. Bahkan sudah membentuk sebuah danau kecil. Karena erosi darah dewa dan kekuatan dewa dalam jangka waktu yang lama, tanah telah membentuk lapisan batu dewa. Setidaknya ada seratus ribu batu dewa yang digali. Selain itu, mereka juga menemukan lebih dari sepuluh pecahan artefak dewa. Bisa dibayangkan betapa hebatnya hasil panennya. Apalagi iblis-iblis primordial, bahkan iblis-iblis setengah dewa pun akan iri saat melihat harta karun tersebut. Mereka hanya menginginkan semua harta karun di dalamnya dan mengambilnya untuk diri mereka sendiri. Namun, pada awalnya, itu hanyalah pertarungan kelompok kecil. Kemudian, mereka menelpon teman-teman mereka dan bala bantuan yang tak terhitung jumlahnya datang. Pada akhirnya, itu adalah pemandangan spektakuler dari pertarungan ribuan iblis primordial. Kenyataannya, siapapun yang bisa mendapatkan harta karun ini pada dasarnya akan menjadi juara turnamen besar abis. Oleh karena itu, baik demi harta karun atau demi kemenangan turnamen besar, mereka pasti tidak akan menyerah di sini. Berjuang, bertarung, lebih baik jika mereka semua mati. Siaping mengusap dagunya dan sangat gembira. Dia tidak menyangka akan menemui hal seperti ini di tempat ini. Jika kedua belah pihak menderita kerugian besar, dia mungkin bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan semua keuntungannya. Dia tidak hanya bisa mendapatkan mayat para iblis primordial, tapi dia juga bisa mengambil kesempatan untuk merebut semua harta yang diperebutkan oleh para iblis primordial ini. Ini mirip dengan memakan yang di atas dan memakan yang di bawah. Namun saat ini, fluktuasi hukum alam yang kuat datang dari jauh. Itu sangat menghancurkan dan kebetulan mengenai kekosongan tempat Siaping berada. Ledakan. Detik berikutnya, tubuh asli Siaping muncul dari kedalaman kehampaan. Dia tidak menyangka akan seberuntung itu terkena dampak dari pertarungan antara iblis neraka ini. Namun sebenarnya hal tersebut bukanlah sesuatu yang sulit untuk ditemui. Bagaimanapun, pertarungan antara ribuan iblis primordial hampir menghancurkan kehampaan dalam radius miliaran kilometer. Fluktuasi pertempuran ada di mana-mana, dan hampir tidak ada ruang untuk menghindar. Oleh karena itu, sangat normal jika hal ini mempengaruhi Siaping. Bunga Setan Austin Seketika, beberapa primordial demons memperhatikan Siaping. Bagaimanapun, semua orang yang hadir adalah primordial demons. Ini adalah medan perang yang sangat intens, dan Siaping saat ini menyamar sebagai Austin, seorang iblis abadi. Iblis abadi yang muncul di depan begitu banyak iblis primordial seperti kelinci putih kecil yang tiba-tiba muncul di depan ribuan harimau ganas. Bagaimana ini tidak menarik perhatian. Dalam sekejap, semua iblis purba memperhatikan Siaping yang tiba-tiba muncul. Mereka tidak bisa disalahkan. Lagi pula, dalam pertarungan yang begitu intens, saraf mereka langsung tegang, dan mereka harus memperhatikan setiap gerakan di sekitar mereka. Kalau tidak, jika mereka sedikit ceroboh, mereka mungkin akan mati. Oleh karena itu, apapun situasi tak terduga yang terjadi, mereka akan segera memperhatikannya. Mereka pasti tidak akan gegabuh. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Austin muncul di tempat ini? Sebuah suara yang jelas tidak bisa menahan tangisnya. Orang yang berbicara adalah Mundiman Monica, seorang wanita cantik tingkat atas. Matanya yang indah menatap Siaping dengan tidak percaya, seolah dia tidak pernah mengira Siaping akan muncul di sini. Sejujurnya, Monica awalnya tidak berniat untuk mengikuti kompetisi Abyssal Forbidden Ground ini, dan ayahnya, Sang Raja Iblis Malam, juga melarangnya untuk berpartisipasi. Namun, setelah melihat banyaknya mantan pacar Austin, ia langsung marah dan merasa harus ikut serta. Kalau tidak, selama kompetisi, Austin akan direnggut oleh iblis-iblis perempuan yang tidak tahu malu itu, dan suaminya akan direnggut. Oleh karena itu, dia memainkan beberapa trik dan menggunakan kekuatan Raja Iblis Malam untuk secara paksa berpartisipasi dalam kompetisi Tanah Terlarang Abyssal dan menyelinap masuk. Kali ini, untuk menemukan Siaping, dia berjalan kemana-mana dan secara tidak sengaja jatuh ke medan perang ini. Karena kekuatan tirani Mundiman Monica, dia bahkan menjadi salah satu kekuatan utama di medan perang dan menghadapi sebagian besar tekanan. Banyak iblis primordial bergabung dan ingin memukul Mundiman Monica sampai mati. 2763 Itu memang Austin. Mundiman Monica bukan satu-satunya yang ada di sini. Setan Guntur Samansa, setan Tulang Putih Jennifer, setan Ular Berkepala Sembilan dan setan Wanita lainnya juga muncul di medan perang untuk melawan Monica. Mereka juga ingin mengambil kesempatan untuk membunuh Mundiman Monica. Lagi pula, mereka sudah mengalami konflik di alun-alun luar. Mereka bisa menyelesaikannya bersama di area terlarang Jurang Raka. Di saat yang sama, mereka bisa menentukan pemenang dan pecundang untuk mendapatkan Austin. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Flower Devil Austin akan benar-benar muncul di medan perang yang berbahaya. Bagaimanapun juga, ini adalah tempat yang berbahaya. Jika iblis abadi biasa mendekati tempat ini, mereka akan langsung terbunuh oleh gelombang dunia yang menakutkan. Tidak ada setan yang berani mendekat sama sekali. Namun Flower Demon Austin masih berani bersembunyi di kegelapan. Faktanya, kemampuan penyembunyiannya juga luar biasa. Iblis Primordial Viendis lainnya tidak dapat menemukan keberadaannya sama sekali. Hanya fluktuasi yang tidak disengaja yang menyebabkan bunga iblis Austin menampakkan dirinya. Haha, semuanya, ini hanya kesalahpahaman. Saya hanyalah iblis yang lewat. Saya tidak punya niat untuk merampas harta apapun. Kalian terus bertarung. Ada yang harus saya lakukan dan saya akan pergi dulu. Siaping tertawa terbahak-bahak dan menguap. Dia menemukan alasan dan ingin meninggalkan medan perang dengan tenang. Salah paham. Salah paham. Anda hanyalah seekor semut. Beraninya keikut campur dalam perang kami para iblis jahat primordial. Segera mati. Iblis jahat purba meraung dengan niat membunuh. Sudah lama ia tidak menyukai Austin. Dia hanyalah seorang anak laki-laki yang cantik, tapi dia telah mendapatkan cinta dari begitu banyak iblis wanita yang kuat. Dia pasti menikmati banyak keberuntungan. Adapun, ia tidak tahu sudah berapa lama ia mengejar dewi-dewi ini. Namun, mereka bahkan tidak melihatnya. Hal ini membuatnya sangat tidak seimbang dan ingin membunuh Austin. Sekarang, akhirnya ada kesempatan. Di area terlarang abis, membunuh iblis jahat manapun tidak bersalah. Tidak perlu khawatir tentang apapun. Oleh karena itu, tanpa sepatah katapun, ia segera mengambil keputusan untuk segera membunuh Siaping. Gabriel, beraninya kamu. Melihat ini, Moon Demon Monica meraum dengan niat membunuh. Dia segera ingin menghentikan Austin. Dia tidak bisa menyaksikan Austin dibunuh oleh primordial Viendis Demons lainnya. Namun, bahkan sebelum Monica dapat mengambil satu langkah pun, tiga hingga empat primordial Viendis Demons muncul di depan Monica. Mereka memiliki pemahaman diam-diam dan menghentikan Monica untuk bergerak. Mereka tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadap Siaping, tetapi jika mereka bisa membunuh Austin, Monica akan menderita pukulan serius. Pada saat itu, mereka akan mampu mengalahkan Moon Demon Monica. Wuss. Setan Guntur Sarmanza, setan Tulang Putih Jennifer, dan setan Hydra juga ingin menghentikan mereka, tetapi setan primordial lainnya sudah menduga hal ini dan melangkah maju untuk menghentikan setan perempuan ini. Haha, Austin yang bodoh. Ada jalan keluar untukmu, tapi kamu memilih menerobos ke neraka. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Pergilah ke neraka. Iblis primordial Viendis itu terkeke dengan kejam saat dia menyerang dengan cakarnya. Cakar itu mengandung kekuatan hukum dunia yang mengerikan, seolah-olah cakar itu bisa menghancurkan seluruh dunia hanya dengan satu serangan. Ini adalah kekuatan penuh dari iblis-iblis primordial. Bahkan iblis primordial Viendis tidak akan berani meremehkannya dan harus menghadapinya dengan sekuat tenaga, apalagi iblis-iblis alam abadi. Jika cakar ini mendarat, Flower Devil Austin pasti akan mati. Seluruh tubuhnya akan terkoyak dan dia akan mati tanpa mayat yang utuh. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir sekarang. Moon Finn Monica, Thunder Finn Sarmanza, White Bond Finn Jennifer, Hydra Finn dan iblis wanita lainnya semuanya pucat. Mereka sepertinya telah melihat adegan tragis Flower Finn Austin dipukuli sampai mati oleh primordial Finn Demon ini. Dong! Dalam sekejap, cakar ini hancur, menyebabkan kekosongan di sekitarnya meledak. Semua kekuatan ditolak, dan semuanya ditujukan pada Xiaoping. Namun, pada saat ini, Xiaoping pindah. Dia memandang iblis primordial Fiendis di depannya dengan acuh-ta'acuh. Matanya sangat tenang saat dia menunjuk dengan jarinya. Bam! Pada saat ini, jari itu menyentuh cakar hitam raksasa dari iblis primordial dengan lembut. Seluruh kekuatan dunia hancur menjadi debu pada saat ini. Itu berubah menjadi ketiadaan dan berubah menjadi debu. Pada saat ini, semua energi di sekitar tampak telah tenang. Namun, Xiaoping masih berdiri di tempatnya, tidak terluka. Seolah-olah jarinya adalah pilar raksasa yang dapat menopang langit, memblokir cakar mengerikan dari iblis primordial Fiendis dengan mudah. Mustahil! Iblis primordial Fiendis tercengang. Dia benar-benar tercengang. Pikirannya kosong. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat membayangkan hal ini akan terjadi. Dia adalah iblis Fiendis primordial, eksistensi menakutkan yang berada di urutan kedua setelah iblis-iblis setengah dewa. Itu adalah tugas yang mudah baginya untuk membunuh iblis-iblis alam abadi tanpa menggunakan banyak kekuatan. Ketika cakar itu mendarat, dia bisa membayangkan keadaan tragis yang dialami Flower Devil Austin. Dia pasti akan dihancurkan oleh cakar ini. Bahkan jiwanya akan terkoyak, dan dia akan menjerit kesakitan. Namun, pemandangan dihadapannya telah benar-benar membalikkan imajinasinya. Memikirkan bahwa Flower Devil Austin tidak akan terluka dan memblokir primordial Fiendis klaw miliknya dengan mudah. Lelucon macam apa ini? Bagaimana dia bisa menerima kenyataan konyol seperti itu? Apa yang terjadi tadi? Bagaimana anak ini bisa memblokir primordial Fiendis klaw milik Gabriel? Saya tidak yakin. Semuanya terjadi terlalu cepat. Saya tidak bisa melihatnya dengan jelas. Aku melihatnya dengan jelas. Anak itu memblokir cakar iblis primordial Fiendis Gabriel dengan satu jari. Masalahnya adalah ini terlalu konyol. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Ya, aku juga melihatnya. Namun, kupikir mataku pasti sedang mempermainkanku. Aku mungkin sedang berhalusinasi. Itu benar. Dia hanyalah iblis-iblis alam abadi. Bagaimana dia bisa memblokir serangan iblis-iblis primordial? Biarpun anak ini naik ke surga, dia seharusnya tidak bisa melakukan itu. Inilah masalahnya. Dia yang melakukannya. Apa yang terjadi? Banyak iblis primordial Fiendis yang tercengang. Mereka bahkan lebih tercengang daripada Jibril, karena mereka adalah penonton. Namun, mereka masih belum mengetahui apa yang sedang terjadi. Austin, Moon Demon Monica, Thunder Demon Sarmanza, White Bond Demon Jennifer, Hydra Demon, dan iblis wanita lainnya juga melebarkan mata indahnya. Sejujurnya, mereka lebih terkejut dibandingkan iblis lainnya. Lagi pula, mereka berpikir bahwa mereka pasti sangat akrab dengan Flower Demon Austin. Namun, adegan ini telah sepenuhnya membalikkan imajinasi mereka dan menghancurkan imajinasi mereka sebelumnya tentang Flower Demon Austin. Secara umum, Flower Devil Austin bukanlah seorang gigolo, dia juga bukan iblis abadi yang bergantung pada wanita. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi begitu kuat sehingga dia bisa memblokir serangan kuno dalam sekejap. 2764 Anda Bajingan Demon Fiendis Primordial menatap Siaping dengan ekspresi muram. Itu tidak bodoh. Hanya dengan satu sentuhan, ia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di jari Siaping. Tampaknya mencakup segalanya dan berisi hukum yang tak terhitung jumlahnya. Jika tidak, mustahil bagi Lin Fan untuk memblokir cakar primordialnya dengan mudah. Terlebih lagi, ini bukanlah kekuatan yang bisa ditampilkan oleh Flower Demon biasa. Aku tidak ingin memperhitungkanmu. Aku tidak mengira kamu akan melompat begitu cepat ke pengadilan kematian. Siaping memandang Primordial Fiendis Demon dengan tenang. Awalnya, dia ingin menyelinap ke wilayah inti jurang terlarang secara diam-diam. Dia tidak menyangka kelompok iblis jahat ini ingin membunuhnya. Kalau begitu, dia tidak perlu bersikap sopan. Pada tingkat kekuatan dan kultifasinya, dia tidak perlu menelan harga dirinya. Apa? Rambut Primordial Fiendis Demon berdiri tegak. Pada saat ini, ia merasakan aura pembunuh yang mengerikan muncul dari Flower Demon Austin. Itu mengisi kekosongan ke segala arah dan meresap ke dalam setiap sel tubuhnya. Seolah-olah garis keturunan dan nalurinya memperingatkan bahwa jika ia tidak melarikan diri, ia akan mati. Masalahnya adalah ini hanyalah setan bunga kecil di depannya. Tidak mungkin itu bisa menandingi iblis Fiendis Primordial seperti itu. Mengapa nalurinya bereaksi seperti itu? Sebelum bisa melakukan apapun, Siaping mulai bergerak. Meskipun dia pindah belakangan, dia tiba lebih dulu dan meninju. Pukulan ini mengandung kekuatan ruang dan waktu empat musim. Itu terus berputar dan berputar seolah-olah itu adalah reinkarnasi ruang dan waktu. Di dalam kepalan tangan, ada roda ruang dan waktu yang menakutkan yang dapat menghancurkan segalanya. Apalagi kecepatan pukulan ini melebihi batas ruang dan waktu. Itu melampaui kecepatan cahaya. Demon Fiendis Primordial berjarak kurang dari beberapa meter dari Siaping. Pada jarak sedekat itu dan kecepatan yang begitu cepat, bahkan iblis-iblis setengah dewa pun tidak bisa menghindarinya. Dong! Detik berikutnya, pukulan itu mendarat tepat di perut Primordial Fiendis Demon. Rotasi mengerikan dari empat musim dan kekuatan reinkarnasi ruang dan waktu meletus dari tubuh Primordial Fiendis Demon. Ah! Demon Fiendis Primordial menjerit nyaring. Ia bahkan tidak bisa menahan sedetik pun dan langsung diledakan oleh pukulan reinkarnasi ruang dan waktu. Terlebih lagi, tidak hanya meledakan tubuh iblisnya, bahkan jiwanya pun dihancurkan oleh kekuatan reinkarnasi ruang dan waktu. Itu langsung berubah menjadi debu. Ini? Ini. Kamu pasti bercandakan. Satu pukulan. Hanya satu pukulan dan dia membunuh iblis Fiendis Abadi. Lelucon macam apa ini? Sejak kapan Flower Demons menjadi begitu kuat? Apakah Flower Demon Austin adalah iblis yang menakutkan? Itu pasti ilusi. Apa yang terjadi sebelumnya pasti ilusi. Itu hanya iblis bunga. Bagaimana bisa begitu menakutkan? Semua iblis Primordial Fiendis tercengang. Mereka jauh lebih terkejut dari sebelumnya. Lagi pula, Flower Devil Austin baru saja memblokir serangan Primordial Fiendis Demon. Meskipun memblokir serangan dari Primordial Demon bukanlah tugas yang mudah, itu bukan tidak mungkin. Misalnya, kekuatan garis keturunan khusus, kartu truf, atau bahkan harta karun jurang. Masalahnya adalah memblokir serangan Primordial Fiendis Demon, membunuhnya, atau menghancurkannya dengan satu pukulan adalah dua hal yang sangat berbeda. Perbedaannya seperti langit dan bumi. Beberapa dari mereka tidak dapat mempercayai mata mereka, seolah-olah mereka baru pertama kali mengenal Flower Devil Austin ini. Sejak kapan Austin mempunyai kekuatan seperti itu? Apakah ini terjadi baru-baru ini? Dukun Setan Guntur juga tercengang. Mata indahnya penuh kebingungan. Sejujurnya, dia sudah lama tidak bertemu Austin. Dalam kesannya, Austin hanyalah seorang Flower Demon biasa. Meskipun dia tampan, dia tetaplah seorang anak laki-laki yang cantik. Dia hanya bisa melindunginya. Dia hanya memperlakukannya sebagai hewan peliharaan yang dia bertekad untuk mendapatkannya. Namun, pemandangan ini telah benar-benar menghancurkan pandangan dunianya dan mengejutkannya hingga dia hampir meledak. Apakah Austin mengalami pertemuan kebetulan selama periode waktu ini yang memberinya kekuatan untuk menghancurkan Iblis Primordial Fiendis? Setan Tulang Putih Jennifer juga memandang Monica dengan rasa ingin tahu. Hal yang sama juga terjadi pada Iblis Ular Berkepala Sembilan. Lagi pula, Moon Demon Monica lah yang bersama Flower Devil Austin selama periode waktu ini. Moon Demon Monica pasti tahu lebih banyak dari mereka tentang apa yang terjadi selama periode waktu ini. Mereka mengira Flower Devil Austin mengalami pertemuan yang tidak disengaja setelah meninggalkan mereka. Itu sebabnya kekuatannya menjadi sangat menakutkan. Kalau tidak, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Faktanya, meskipun pertemuan yang tidak disengaja jarang terjadi di dunia abis, hal itu bukan hal yang tidak pernah terjadi. Beberapa raja abis telah mendapatkan pertemuan kebetulan serupa dan mendapatkan kekuatan Iblis-Iblis Pesilat Setengah Dewa. Mungkin hal yang sama juga terjadi pada Flower Devil Austin. Aku tidak tahu. Dia tidak pernah menunjukkan kekuatan apapun di hadapanku. Kupikir dia hanyalah Iblis-Iblis Abadi. Moon Demon Monica juga tercengang. Dia bingung dan sangat bingung. Sejujurnya, dia juga ingin bertanya kepada mantan pacarnya tersebut apakah Austin selama ini menyembunyikan kekuatannya dan berpura-pura menjadi pria cantik biasa. Baru sekarang dia benar-benar menunjukkannya. He he, sepertinya Austin tidak terlalu menyukaimu. Kamu bahkan tidak tahu hal semacam ini. Sungguh pecundang. Thunder Demon Samansa mencibir dan memandang Monica dengan jijik. Bukankah kamu juga sama? Apa gunanya mantan pacar yang tidak tahu apa-apa? Kamu bahkan bilang kalau Austin paling menyukaimu. Itu murni angan-angan. Moon Demon Monica mengertakkan giginya. Menarik. Aku ingin bertarung lagi. Jika aku merobek wajahmu dan menjelekanmu, mari kita lihat apakah Austin masih menyukai wanita jelek sepertimu. Thunder Demon Samansa penuh dengan niat membunuh. Mulutmu lebih bau daripada lubang jamban. Tunggu sampai aku meracuni mulutmu. Coba kita lihat apakah kamu masih berani bicara sembarangan. Lagi pula, kalau mau berkelahi, siapa takut siapa? Moon Demon Monica mencibir, tidak mau kalah. Sial, mereka masih bertengkar saat ini. Setan tulang putih Jennifer dan setan Hydra tidak bisa berkata-kata. Kedua wanita ini berebut seorang pria tanpa melihat waktu. Sial, apakah bocah cantik ini galak sekali? Pada saat ini, Iblis Fiendis Immemorial dari Rock Demon City di kejauhan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dia sudah mengenal Flower Devil Austin selama beberapa waktu, tapi dia belum pernah melihat anak ini begitu menakutkan. Ini benar-benar anak ini. Pasti orang inilah yang membunuh putra mucapman setan singa bersenjata enam. Kata Iblis-Iblis abadi lainnya dari istana Iblis Kota Iblis Batu. Dia memandang Genteton setan singa bersenjata sembilan. Pada saat ini, Iblis Fiendis Immemorial dari Rock Demon City pada dasarnya telah berkumpul. Setelah mereka memasuki jurang terlarang, mereka menggunakan teknik rahasia roh jurang untuk berkomunikasi satu sama lain dan berkumpul bersama. Anak inilah yang melakukannya. Masalahnya adalah aku tidak menyangka dia begitu kuat. Genteton setan singa bertangan sembilan sedikit bingung. Sejujurnya, dia selalu ingin mencari Flower Devil Austin untuk membalas dendam. Dia ingin bertanya siapa yang membunuh putranya. Melihat adegan ini, ia merasa ada kemungkinan 90% bahwa Flower Devil Austin adalah pembunuh yang membunuh putranya. Masalahnya adalah kekuatan anak ini agak terlalu tirani. Dengan satu pukulan, dia meledakan Iblis Fiendis Abadi yang sebanding dengannya. Dia menghancurkan semangat dan jiwa pihak lain, tidak meninggalkan apapun. Anak ini bisa dengan mudah meledakan Iblis Fiendis Abadi itu. Dengan kata lain, dia juga bisa dengan mudah meledakan dirinya sendiri. Dia ingin membalas dendam, tapi dia tidak ingin mati. Siapa yang bisa memberitahunya kapan bunga setan Austin kecil ini menjadi begitu menakutkan? Apakah masih ada keadilan di dunia? Apa yang sebenarnya terjadi? 2765 Flower Demon Austin, kamu cukup mampu. Kamu sebenarnya berpura-pura lemah. Pantas saja kamu berani mengikuti kompetisi besar jurang terlarang. Tapi kenapa kamu menyembunyikan kekuatanmu? Setan Imemorial menyipitkan matanya dan menatap Siaping. Niat membunuh yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Apa hubungannya ini denganmu? Menurutmu apakah kamu berhak mengatakan hal seperti itu kepadaku? Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan memandang Iblis Abadi dengan acuh tak acuh. Tidak menjawab. Karena itu masalahnya, aku akan menangkapmu dan menginterogasimu. Ketika saatnya tiba, saya akan melihat apakah anda akan menjawab atau tidak, dan apakah anda benar-benar keras kepala. Iblis Abadi dipenuhi dengan niat membunuh. Dengan kemampuanmu, sejujurnya, aku tidak peduli padamu. Siaping berkata dengan acuh tak acuh. Tidak peduli. Bagaimana jika saya termasuk? Apakah kamu akan peduli? Aku. Aku. Dalam sekejap, ratusan Iblis Abadi menonjol pada saat yang bersamaan. Niat membunuh yang mengerikan muncul dari tubuh mereka dan mereka semua menargetkan Siaping. Satu demi satu, mereka melangkah maju untuk memprovokasi dia, tidak menyembunyikan kebencian dan niat membunuh mereka. Genteton setan singa bersenjata sembilan dan setan abadi lainnya juga menonjol. Sejujurnya, mereka juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan Flower Demon Austin. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada kesempatan berikutnya. Gemuru gelombang-gelombang. Satu demi satu, domain dunia runtuh, menutupi kekosongan di segala arah. Lapis demi lapis, seolah-olah ratusan dunia bertumpuk satu sama lain, menghasilkan kekuatan mengerikan yang mengubah kehampaan. Itu sangat mengejutkan. Adegan ini mengejutkan setiap primordial Vendish Demon. Lagi pula, ratusan iblis abadi yang bertarung melawan satu iblis belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada sage rilem imemorial yang bisa menangani begitu banyak sage dengan level yang sama. Tanpa diragukan lagi, jika mereka benar-benar bertarung, itu pasti akan menjadi pertarungan satu sisi. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Jadi bagaimana jika kamu memiliki lebih banyak orang? Anda terlalu memikirkan kekuatan Anda sendiri. Ekspresi Siaping sangat tenang. Dia sama sekali tidak peduli dengan iblis abadi ini. Huff, kamu benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti matimu. Kalau begitu, aku akan memberitahumu bagaimana kata, kematian, ditulis. Lakukan, tangkap anak ini. Jika dia berani melawan, segera bunuh dia. Aku akan membuatnya mati tanpa mayat utuh. Salah satu iblis primordial Vendish berteriak. Begitu dia selesai berbicara, lebih dari seratus iblis jahat purba menyerang hampir pada waktu yang bersamaan. Mereka terlatih dengan baik, dan satu demi satu domen dunia meletus dari tubuh mereka, menghancurkan ke arah Siaping. Seolah-olah ratusan dunia besar menghantam Siaping, meletus dengan kekuatan destruktif. Samar-samar, ada banyak sekali dunia besar yang dihancurkan di kedalaman kehampaan. Bahkan iblis primordial Vendish akan menjadi debu jika terkena kekuatan ini. Oh tidak. Munfin Monica dan iblis jahat wanita lainnya mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kelompok iblis jahat primordial ini akan bersatu dan bergabung untuk menghadapi Flower Finn Austin. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, meskipun mereka ingin memberikan bantuan, akan sulit bagi mereka untuk melakukannya. Bagaimanapun, itu adalah serangan gabungan dari lebih dari seratus iblis jahat primordial. Jika mereka turun tangan dan memblokirnya, hanya kematian yang menanti mereka. Itu seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta. Kamu benar-benar membuat keributan besar. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain bertindak. Karena itu masalahnya, aku akan segera menanganimu. Jika keributannya terlalu besar dan raja habis ditarik, aku tidak akan bisa bermain lagi. Siaping memandang tanpa emosi ke arah kelompok primordial Vendish Demons. Tidak bisa bermain lagi. Ketika salah satu iblis primordial Vendish mendengar ini, dia langsung tertawa. Ada begitu banyak dari kami iblis primordial Vendish yang bergabung untuk membunuhmu. Apa menurutmu kami hanya bermain-main denganmu? Tunggu, apa ini? Dia ingin mengejek Siaping tanpa menahan diri, tetapi pada detik berikutnya, pupil matanya mengerut. Dia memandang Siaping dengan sangat ngeri dan tidak bisa mempercayai matanya. Karena pada saat ini, sebuah jam hitam putih kuno yang besar telah muncul di atas kepala anak itu. Tampaknya ia lahir pada suatu saat, dan memancarkan aura kuno, kacau, sakral, terlarang, dan lainnya. Seolah-olah ini adalah jam yang lahir pada saat kekacauan mendasar, dan mencatat sejarah abadi alam semesta. Ini adalah jam abadi. Pada saat ini, saat Siaping mengeluarkan jam abadi, sebuah domain ruang waktu yang besar, menakutkan, hitam putih, sunyi, dan abadi menyebar. Domain ruang waktu seperti itu berwarna hitam dan putih, dan tampaknya merusak domain ruang waktu dalam radius ratusan ribu tahun cahaya dalam sekejap. Itu benar-benar memperkuat dunia yang penuh warna, mengubahnya menjadi dunia hitam putih yang abadi. Dan ini adalah dunia di mana waktu berhenti. Jarum jam berhenti. Ia tidak bergerak maju atau mundur. Itu berhenti begitu saja dalam satu detik ini. Pada saat ini, ratusan primordial Viendis Demons yang mencoba membunuh Siaping langsung membeku dalam waktu. Mereka tidak dapat menggerakkan tubuh mereka, dan bahkan pikiran mereka terhenti saat ini. Bukan hanya ratusan iblis primordial Viendis ini. Ratusan primordial Viendis Demons lainnya yang belum menyerang, termasuk Munfin Monica dan primordial Viendis Demons lainnya, waktunya juga dibekukan. Apakah ini kekuatan senjata ilahi? Itu terlalu tak terkalahkan. Siaping sangat emosional. Sejujurnya, dia jarang menggunakan jam abadi untuk melawan musuh, dan ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya melawan begitu banyak iblis primordial Viendis. Namun, setelah menggunakannya, dia tahu betapa menakutkannya jam abadi itu. Itu adalah kemampuan tak terkalahkan yang secara instan mengikis hukum ruang waktu alam semesta, dan membekukan waktu semua iblis primordial Viendis. Ini adalah kekuatan yang melampaui hukum. Selain dewa, hanya senjata ilahi yang bisa menggunakannya. Tidak mengherankan jika senjata ilahi adalah harta dharma dari ras puncak. Jika ada harta dharma seperti itu, ras puncak lainnya tidak akan berani menggunakannya begitu saja. Kalau tidak, kedua belah pihak pasti akan menderita. Dan ini seperti era bumi, di mana tidak ada orang yang bisa begitu saja menggunakan senjata nuklir. Namun, jumlah kekuatan dharma yang dibutuhkan terlalu besar. Siaping merasakan bahwa setelah menggunakan kekuatan penciptaan untuk mengaktifkan jam abadi, kekuatan dharma di tubuhnya dianggap kaya. Itu jauh melebihi para sage primordial, dan dia mungkin sebanding dengan sage demigod. Namun, dalam sedetik, dia merasakan kekuatan dharma di tubuhnya sepertinya telah dikonsumsi lebih dari setengahnya. Jika ini terus berlanjut, seluruh kekuatan dharma di tubuhnya akan terkuras abis oleh waktu abadi. Ini adalah kartu truf yang hanya bisa digunakan pada saat-saat kritis. Segel Detik berikutnya, Siaping menyerang lagi. Dia tidak bisa membuang banyak waktu. Kalau tidak, mengeluarkan jam abadi untuk menghadapi kelompok iblis jahat purba ini hanya akan membuang-buang tenaga. Swash 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 Dalam sekejap, dia menangkap semua iblis jahat primordial dan memenjarakan mereka di dunia klasik pegunungan dan lautan. Pada saat yang sama, dia menggunakan teknik penyegelan enam dao untuk sepenuhnya menyegel kekuatan iblis jahat primordial ini. Tiktok gelombang Detik berikutnya, detik-detik jam abadi mulai bergerak. Dalam sekejap, dunia ini kembali ke keadaan semula, dan waktu yang semula membeku juga mulai mengalir pada saat ini. Namun, semua iblis primordial Viendis di medan perang telah menghilang. Mereka semua ditangkap dan disegel oleh Siaping. 2766 Suara mendesing. Siaping melambaikan tangannya dan segera mengambil kembali artefak ilahi, jam abadi. Tekanan artefak ilahi menghilang secara tiba-tiba, seolah-olah tidak terjadi apa-apa sekarang. Pada saat ini, ribuan iblis primordial di medan perang ditangkap, disegel, dan dipenjarakan di ruang klasik pegunungan dan lautan. Bahkan menurut dasar dunia abis, kehilangan ribuan iblis primordial sekaligus jelas merupakan pukulan berat. Jika raja abis lainnya mengetahui hal ini, mereka pasti akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Sayangnya, ini adalah area terlarang di abis. Bahkan Kings of the Abis tidak bisa bertindak sembarangan. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan mereka untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Meskipun penggunaan jam abadi kali ini menghabiskan banyak energi siaping, masih sangat bermanfaat untuk menyegel begitu banyak iblis primordial sekaligus. Lagi pula, jika dia terus menunda, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin itu akan menarik lebih banyak Kings of the Abis. Lebih baik menghadapi iblis purba ini sekaligus. Setelah penggunaan ini, siaping juga menjadi lebih akrab dengan kekuatan jam abadi. Artefak ilahi sungguh menakjubkan. Hanya dengan satu gerakan, itu benar-benar membunuh ribuan iblis primordial dalam hitungan detik. Kemampuan ini tidak dapat dipecahkan. Green Ox yang berada di sebelahnya kaget saat melihat pemandangan ini. Sejujurnya, mantan gurunya hanyalah seorang suci kuno. Dia sama sekali bukan tandingan para orang suci primordial, apalagi ribuan iblis primordial pada saat yang bersamaan. Ini tidak mungkin. Artefak ilahi memang kuat, tetapi juga perlu diaktifkan. Hanya orang suci kuno seperti siaping, yang memiliki kekuatan penciptaan luar biasa, hampir tidak dapat mengaktifkan artefak ilahi. Jika itu adalah orang suci lainnya, mereka mungkin hanya akan menjadi orang suci mampu menatapnya. Corin berkata dengan sungguh-sungguh. Memang, sapi hijau hanya bisa mengangguk. Bahkan jika artefak ilahi tirani diperoleh oleh orang suci biasa, dengan kekuatan mereka, diperkirakan mereka tidak akan mampu memobilisasi sedikitpun kekuatan artefak ilahi tersebut. Sekalipun mereka berhasil memobilisasinya, mereka tidak akan mampu mengerahkan sebagian besar kekuatannya. Akan lebih baik jika menggunakan artefak ilahi. Hanya tokoh dikdaya yang telah mencapai level pesilat setengah dewa yang dapat mengerahkan sebagian kekuatan artefak dewa tersebut. Lagipula, jam abadi ini mungkin bukan artefak dewa biasa. Bahkan di antara banyak artefak dewa, jam tersebut seharusnya relatif kuat. Itulah mengapa ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Corin menebak, jam abadi memang luar biasa. Dia sangat setuju dengan hal ini. Dia telah mendengar banyak legenda tentang artefak dewa, tetapi dia belum pernah mendengar tentang artefak dewa yang dapat membekukan ruang dan waktu secara instan selama miliaran tahun cahaya. Ini hampir mencapai batas kekuatan artefak dewa. Jam abadi mungkin adalah salah satu artefak dewa terbaik. KECELAKAAN GELOMBANG-GELOMBANG Pada saat ini, Siaping melambaikan tangannya dan segera mengumpulkan semua batu dewa, darah dewa, dan pecahan artefak dewa yang tersebar di tanah, menempatkannya ke dalam dunia klasik pegunungan dan lautan. Tidak disangka ada begitu banyak batu dewa dan darah dewa di sini. Kali ini kita menjadi kaya raya. Siaping tersenyum tipis. Dengan begitu banyak batu surgawi yang ada di tangannya, dia mungkin bisa menembus ke tingkat dunia lebih dari sepuluh kali tanpa masalah. Itu akan lebih dari cukup untuk mendukung pengeluaran budidayanya yang sangat besar. Meskipun dia memiliki banyak sumber daya untuk mendukungnya, tidak ada seorang pun yang mengeluh karena memiliki lebih banyak sumber daya. Bahkan jika dia tidak menggunakan batu dewa dan darah dewa ini, dia bisa menggunakannya untuk menukar harta karun lainnya. Fragmen artefak dewa ini tampaknya tidak sederhana sama sekali. Siaping menyipitkan matanya. Melalui akal sehatnya, dia tahu bahwa dia telah memperoleh total 50 hingga 60 pecahan artefak dewa, dan sepertinya bisa digabungkan satu sama lain. Ketika dia menyatukannya, reaksi kimia benar-benar terjadi. Seolah-olah kekuatan ilahi dan kekuatan ilahi dalam fragment artefak dewa telah bereaksi dan akan menyatu. Mereka tampaknya telah berubah menjadi energi emas yang terus-menerus menggeliat dan menyentuh satu sama lain, mencoba untuk menyatu. Seolah-olah itu terbuat dari logam memori. Tidak mungkin. Mungkinkah artefak dewa ini tidak benar-benar mati? Jika aku bisa menemukan semua pecahannya, aku mungkin bisa menghidupkannya kembali. Jantung Siaping berdetak kencang. Dia tidak bisa tidak memikirkan kemungkinan ini. Dia secara tidak sadar menanyakan sistemnya. Sistem merasakan pikiran Siaping dan menjawab, tebakan tuan rumah benar. Artefak dewa sangat sulit dihancurkan. Bahkan jika mereka dihancurkan oleh kekuatan eksternal, selama inti keilahian di dalamnya tidak dihancurkan, maka seiring berjalannya waktu dan bantuan sejumlah besar sumber daya, mereka bisa pulih dan menjadi artefak dewa sejati. Mereka semua memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri mereka sendiri. Sebenarnya, ini adalah karakteristik paling dasar dari artefak dewa, kekuatan awet muda. Jadi begitu, Siaping mengangguk. Pantas saja dia merasa artefak dewa itu luar biasa. Faktanya, artefak dewa sudah menjadi jenis makhluk awet muda yang istimewa. Bahkan jika mereka hancur, mereka tidak akan mati sepenuhnya. Masih ada harapan untuk kebangkitan. Menarik, artefak dewa ini totalnya ada 81 fragment. Sekarang saya sudah mendapatkan 64 fragment, artinya masih ada 17 fragment yang tersebar. Dia mengusap dagunya. Sejujurnya, dia ingin mengumpulkan semua pecahan artefak dewa dan melihat artefak dewa macam apa itu. Terlebih lagi, dengan satu artefak dewa lagi, fondasinya juga akan meningkat. Fragmen artefak dewa dapat merasakan satu sama lain. Jika saya menggunakan kekuatan fragment artefak dewa ini, saya mungkin dapat menemukan fragment artefak dewa yang tersebar di sekitar jurang terlarang. Siaping menyipitkan matanya. Awalnya, jika dia mencari pecahan artefak dewa sendirian, menurut ukuran jurang terlarang, itu seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Tidak mungkin menemukannya. Namun, jika pecahan artefak dewa ini dapat merasakan satu sama lain, maka situasinya akan berbeda. Dia akan dapat mengetahui secara akurat lokasi spesifik dari pecahan artefak dewa yang tersebar di mana-mana. Kalau begitu, mari kita mencobanya. Memikirkan hal ini, Siaping menggunakan api gagak emas neraka di tubuhnya dan langsung meresap ke dalam pecahan artefak dewa, menyempurnakannya sepenuhnya. Jika itu adalah sage biasa, mustahil untuk menyempurnakan fragment artefak dewa. Artefak dewa bukanlah harta yang bisa dimurnikan dengan mudah. Bahkan jika mereka tidak memiliki pemilik, itu tetap mustahil. Seseorang hanya bisa menonton tanpa daya. Namun, Siaping, yang memiliki garis darah dewa iblis seperti gagak emas neraka, dapat dengan mudah menyempurnakan artefak dewa. Ini adalah kemampuan khusus yang datang dari garis keturunan itu sendiri. Mendesis gelombang-gelombang-mendesis gelombang-gelombang. Dalam sekejap, pecahan artefak dewa ini diserang oleh api gagak emas neraka. Dalam sekejap, kekuatan negatif dan berbagai kebencian jauh di dalam pecahan itu terbakar abis. Mereka sepenuhnya dimurnikan dan diubah menjadi asap. Hanya dalam waktu singkat, pecahan artefak dewa ini tersisa dengan energi paling murni. Mereka tidak terkikis oleh kekuatan kebencian dan kekuatan jurang maut. Mereka kembali ke keadaan semula. Pada saat yang sama, Siaping meresap ke dalam akal ilahi dan dengan mudah menyempurnakan fragmen artefak dewa ini. 2767 Dalam sekejap mata, tujuh hari tujuh malam telah berlalu. Siaping menggunakan koneksi antara fragmen artefak ilahi untuk terus mencari fragmen yang tersisa. Secara alami, dia menghadapi banyak bahaya di sepanjang perjalanannya, seperti kekejian dan larangan ilahi. Namun, tanpa kecuali, dia mampu lolos dari bahaya. Hari ini, dia akhirnya menemukan sebagian besar sisa artefak-artefak dewa. 80 pecahan artefak dewa. Masih ada satu bagian yang belum kutemukan, dan itu adalah bagian inti. Setelah pencarian yang begitu lama, Siaping menemukan total 80 fragmen artefak ilahi. Hanya bagian inti yang hilang. Bahkan jika dia menemukan 80 pecahan artefak dewa, dia masih tidak tahu jenis artefak dewa itu. Sejauh ini, dia tidak dapat mengumpulkan pecahan-pecahan tersebut. Dia mungkin tidak akan bisa memulihkan artefak ilahi sampai dia menemukan bagian terakhir. Fragmen artefak ilahi terakhir tidak berada di area luar jurang terlarang, tapi di area dalam. Sepertinya apapun yang terjadi, saya harus pergi ke area dalam untuk mencari tahu. Siaping menyipitkan matanya. Di bawah persepsi akal ilahi, dia bisa merasakan artefak dewa yang kuat memanggilnya di wilayah dalam jurang terlarang, terus-menerus memancarkan sinyal besar. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pecahan artefak dewa terakhir berada di area dalam jurang terlarang. Namun, area dalam jurang terlarang masih terlalu berbahaya. Ini adalah tempat di mana bahkan Raja Jurang pun mati. Aku akan membiarkan klonku masuk dan memeriksa situasinya terlebih dahulu. Siaping menyentuh dagunya. Dia memutuskan untuk membiarkan tubuh aslinya untuk sementara menemukan tempat rahasia untuk bersembunyi, dan kemudian membiarkan klonnya memasuki area dalam jurang terlarang. Dengan cara ini, meskipun ada bahaya, dia hanya akan kehilangan klonnya. Tidak lama kemudian, dia segera menemukan gua tersembunyi dan bersembunyi sementara di sini. Pada saat yang sama, dia membuat formasi pembatasan di sekitarnya untuk menyembunyikan aura tempat ini. Kemudian, dia mengirim klon Kun Peng miliknya untuk berangkat. Bagaimanapun, di antara banyak klonnya, klon Kun Peng memiliki kemampuan menyelamatkan nyawa yang paling kuat. Ia dapat dengan mudah melarikan diri jika menemui bahaya. Hari lain berlalu. Siaping berangkat setelah dia siap sepenuhnya. Klon Kun Peng miliknya mengikuti bimbingan kekuatan artefak ilahi dan melintasi batas antara area dalam dan luar tanpa ragu-ragu. Hah! Saat dia memasuki wilayah dalam jurang terlarang, Siaping merasakan suasana yang sama sekali berbeda. Dia mendongak dan melihat seluruh langit telah terbelah. Ada banyak retakan di kehampaan, seperti jaring laba-laba. Dari waktu ke waktu, kekuatan bencana yang sangat besar akan muncul dari celah kehampaan. Seolah-olah gelombang kekuatan bencana apapun dapat membunuh seorang sage. Dong-dong-dong! Dalam sekejap, ketika Siaping melangkah ke area ini, seolah-olah aura orang luar telah membuat khawatir tempat ini. Tiba-tiba, suara siulan terdengar, dan angin menderu kencang. Langit langsung murka, dan jutaan sambaran petir hitam berjatuhan. Mereka sepertinya telah mengunci aura Siaping, yang meliputi area jutaan kilometer. Ini adalah petir hitam jurang. Murid Siaping menyusut. Dia segera merasakan bahwa ini adalah petir hitam menakutkan dari dunia abis. Bahkan iblis dari abis takut akan hukuman petir yang mengerikan ini. Jika terkena petir hitam neraka ini, bahkan tubuh abadi pun tidak akan berguna. Luka yang dideritanya tidak akan bisa disembuhkan, dan bahkan bisa dengan mudah menghancurkan kekuatan hukum di dalam tubuh seseorang, menyebabkan jiwa menderita luka yang tidak bisa disembuhkan. Setan neraka yang tak terhitung jumlahnya takut dengan petir hitam neraka ini, dan mereka takut untuk menghindarinya. Namun, mereka telah menemui petir hitam neraka saat mereka memasuki tempat ini. Mistik Kunpeng, renungkan. Dalam sekejap, Siaping tahu bahwa dia tidak bisa menghindarinya. Namun, dia sama sekali tidak khawatir. Dia segera mengaktifkan Kunpeng Blutlin Mistik miliknya. Seketika, tanda Kunpeng yang padat muncul dan menutupi tubuhnya. Secara tidak jelas, sepertinya ada penghalang transparan di sekujur tubuhnya. Dong dong dong. Jutaan baut abisal Black Lightning jatuh dan membombardir tubuh Siaping. Namun, petir hitam neraka ini tidak dapat menembus penghalang kosong di sekitar tubuh Siaping. Bahkan ketika petir hitam neraka ini membombardir tubuh Siaping, mereka dipantulkan kembali oleh penghalang kosong. Mereka dengan cepat membombardir langit, menyebabkan petir hitam neraka yang tak terhitung jumlahnya saling bertabrakan. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Dalam sekejap, kedua kekuatan itu bertabrakan, dan suara yang menghancurkan bumi meletus, menyebabkan kekosongan itu meledak. Suara gemuru terdengar, dan badai energi yang mengerikan pun tercipta. Suara mendesing gelombang-gelombang. Tabrakan seperti itu sepertinya telah memicu badai kehampaan di kedalaman celah kehampaan. Ia bersiul, dan hembusan angin hitam neraka bertiup. Segala sesuatu yang dilewatinya hancur total. Bahkan orang suci purba yang bersentuhan dengan angin hitam neraka akan langsung terguncang hingga menjadi debu dan mati tanpa mayat utuh. Angin hitam neraka bahkan menghasilkan kekuatan pusaran. Itu seperti lubang hitam, dan ia segera ingin menelan Xia Ping ke dalam celah kosong dan membunuhnya. Kun Peng Mistik, Kekosongan. Melihat ini, ekspresi Xia Ping berubah. Dia sekali lagi mengaktifkan Kun Peng Mistik. Seluruh tubuhnya segera menjadi kosong. Tanpa suara, tanpa jejak, dia menyatu ke dalam kehampaan, seolah-olah dia telah melompat keluar dari tiga alam dan enam jalan. Angin hitam neraka berhembus dan segera membombardir ruang kosong. Itu menyapu tubuh Xia Ping, tapi tidak bisa mengenai apapun. Seolah-olah benda itu menghantam udara. Suara mendesing. Tubuh Xia Ping seperti ikan, berenang di kedalaman kehampaan. Petir hitam neraka di sekitarnya, angin hitam neraka, dan kekuatan bencana mengerikan lainnya tidak dapat melukainya. Seolah-olah tubuhnya berada di dimensi lain, dan dia memandang dunia ini dari sudut pandang ketiga. Dalam keadaan seperti itu, dia hampir tak terkalahkan. Bahkan ahli demigod pun akan kesulitan menyerangnya. Tentu saja, dalam keadaan seperti itu, dia tidak akan bisa menyerang musuh manapun. Tempat ini seperti dunia setelah kiamat. Xia Ping menyipitkan matanya. Dia mengembara di wilayah dalam abisal Forbidden Grounds dan menemukan bahwa tanahnya penuh dengan retakan. Itu dipenuhi dengan aura hening yang mematikan, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Terlebih lagi, ada bencana yang datang dari kedalaman kehampaan. Dari waktu ke waktu, badai neraka akan bertiup, dan mereka dapat dengan mudah menghancurkan para suci dengan kekuatan yang mengerikan. Di saat yang sama, dia juga bisa merasakan bahwa tanahnya berlumuran darah dewa yang menakutkan. Ada banyak dewa neraka yang menakutkan dan roh pendendam. Itu jauh lebih menakutkan daripada dunia luar. Mereka berkeliaran kesana kemari di tanah yang sunyi dan mematikan ini, tanpa kesadaran diri dan bergerak secara mekanis. Seolah-olah roh-roh ini terikat pada negeri ini dan tidak akan pernah bisa melarikan diri. Ini adalah dunia setelah kematian, dan rasa dingin yang menusuk tulang menyebar kemana-mana, membekukan jiwa. 2768. Suara mendesing. Pada saat ini, Xiaoping mengandalkan kemampuan Kun Peng Doppelganger untuk berkeliaran dengan bebas di dalam area terlarang jurang maut, dengan mudah menghindari segala macam bencana kehampaan. Bahkan kekejian yang berkeliaran, mayat hidup, roh pendendam, dan sebagainya tidak dapat menemukan keberadaan Xiaoping, seolah-olah Xiaoping adalah udara. Ini adalah kemampuan mengerikan dari Kun Peng yang mistis. Selama tidak mau, hampir tidak ada kehidupan yang dapat menemukan keberadaan Kun Peng, bahkan bencana kosmik pun tidak dapat menemukannya. Terlebih lagi, dengan kekuatan pertahanan yang kuat dari Kun Peng yang mistis, bahkan jika bencana kosmik secara tidak sengaja membombardir tubuhnya, ia dapat dengan mudah melawannya dengan pertahanan tubuhnya sendiri dan tetap tidak terluka. Tidak lama kemudian, Xiaoping akhirnya tiba di tempat dengan sinyal terkuat sesuai dengan reaksi timbal balik dari pecahan artefak ilahi. Tempat ini hampir dekat dengan bagian terdalam dari area terlarang jurang maut. Tempat ini sangat berbahaya, mengandung kekuatan iblis jurang yang sangat padat. Bahkan jika orang suci yang tak terkalahkan memasuki tempat ini, dia akan langsung terkorosi dan merosot menjadi monster jurang. Bahkan iblis jurang biasa mungkin tidak mampu menahan korosi kekuatan iblis jurang tersebut. Semua alasan akan terkikis dalam sekejap, dan mereka akan menjadi monster tanpa kecerdasan apapun. Hanya iblis jurang di atas level Saint Archean yang hampir tidak dapat bertahan hidup di tempat ini dan tidak akan dirugikan oleh efek samping dari kekuatan iblis jurang. Hem, tempat ini. Murid Xiaoping menyusut. Sosoknya tersembunyi di kedalaman kehampaan. Saat ini, dia menemukan ruang hitam besar di depannya. Hampir tak terbatas, dan tanahnya tampak sangat subur. Itu benar-benar berbeda dari daratan yang mematikan sebelumnya. Dan di tengah tanah hitam ini, ada sebuah pohon hitam yang sangat besar. Tidak diketahui seberapa tinggi pohon hitam ini. Cabang-cabangnya langsung mencapai ujung langit dan menembus ke setiap bagian jurang kehampaan. Akarnya menembus jauh ke dalam tanah, dan tidak ada yang tahu kemana mereka meluas. Tampaknya menempati seluruh area terlarang di jurang maut, atau mungkin menempati lebih banyak area daripada yang dibayangkan Xiaoping. Dan pohon hitam ini tidak berdaun, hanya ranting-rantingnya yang gundul, seolah-olah akan layu. Tapi tubuhnya memancarkan energi iblis jurang yang menakutkan, seolah-olah itu adalah sumber jurang maut. Kekuatan iblis jurang yang sangat kuat. Xiaoping menoleh. Meskipun dia telah melihat iblis neraka yang tak terhitung jumlahnya, dia belum pernah melihatnya dengan kekuatan jurang yang begitu menakutkan. Ini adalah kekuatan yang lebih gelap dari kegelapan, kekuatan sihir yang lebih dalam dari abis, dan aura yang lebih tenang dari kematian, seolah-olah itu adalah sumber utama dari abis. Cahaya apapun yang menyinari pohon itu akan dimakan abis, jadi warnanya sangat hitam. Tidak ada cahaya yang bisa dipantulkan, dan semuanya akan dimakan oleh tubuhnya. Namun, yang membuat rambut Xiaoping berdiri tegak adalah kenyataan bahwa ada banyak rangka di permukaan pohon hitam. Roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya tampaknya tumbuh di pohon itu. Roh-roh pendendam ini menangis kesakitan, ratapan, dan kesedihan. Mereka terus-menerus meronta, seolah ingin keluar dari kedalaman pohon. Permukaan pohon itu dipenuhi bekas tangan berwarna hitam, yang membuat kulit kepala mati rasa. Bahkan jika itu adalah Rilem Sein yang tak terkalahkan, jika dia mendekati pohon hitam, dia mungkin akan segera terkikis oleh kekuatan negatif jurang maut dan menjadi orang gila. Dia akan kehilangan akal sehatnya dan menjadi orang mati berjalan. Dia bahkan samar-samar bisa melihat bahwa pohon hitam itu dipenuhi dengan rune jurang hitam yang bengkok, seolah-olah mereka sedang menggeliat cacing neraka. Setiap rune hitam mengandung sifat korosif, korosif, dan gelap yang kuat. Orang suci biasa akan menjadi gila jika mereka melihatnya. Mereka tidak bisa menahan tekanan spiritual seperti itu. Jika orang biasa melihat pemandangan ini, seluruh kepalanya akan langsung meledak, bahkan tulangnya pun tidak akan tersisa. Apa ini? Siaping menyipitkan matanya dan terus menoleh. Dia menemukan bahwa ada mayat emas yang menakutkan di bawah pohon hitam, memancarkan aura keilahian yang abadi. Tampaknya bahkan secerca aura yang dipancarkan dari tubuh mereka dapat menghancurkan langit, menghancurkan hukum alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, dan melukai serta membunuh para orang suci secara serius. Bahkan jika mereka berubah menjadi mayat, mereka tetap suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Inilah keagungan seekor harimau yang tidak akan jatuh meski mati. Namun, pohon hitam ini tidak memiliki rasa hormat apapun. Ia sepenuhnya memperlakukan mayat emas ini sebagai makanan. Akarnya juga menembus ke dalam mayat, dan sepertinya terus-menerus menyerap energi dan keilahian yang sangat besar di dalam mayat tersebut. Siaping bahkan samar-samar bisa melihat akar-akar itu terus-menerus menggeliat seperti pipa air, terus-menerus melahap esensi dan energi di dalam mayat-mayat ini. Saat ini, mayat emas ini sudah lama tidak bisa dikenali. Hanya dua mata kosong yang tersisa, seolah-olah mereka sangat terkejut, tidak mau, marah, dan takut sebelum mati. Betapapun menakutkannya mereka ketika masih hidup, mereka sekarang sudah mati. Ini adalah mayat para dewa. Siaping menahan nafas, hatinya kacau, dan dia tidak bisa mempercayai matanya. Dia tidak menyangka akan melihat begitu banyak mayat dewa di tanah. Dia menghitung dengan cermat. Total ada 18 mayat dewa. Tampaknya energi internal dan keilahian dari mayat-mayat ini terus-menerus dilahap oleh pohon hitam ini. Dan pecahan artefak ilahi yang ingin dia temukan ada di kaki salah satu mayat. Fragmen artefak ilahi bereaksi dengan keras, seolah-olah mengingatkannya untuk segera mengambil fragment utama artefak ilahi. Dengan begitu, seluruh artefak ilahi akan lengkap. Masalahnya adalah dia tidak bisa mendekat sama sekali. Ini karena kekuatan pohon hitam ini terlalu mengerikan. Ruang di sekitarnya terdistorsi, dan tampaknya semua kekuatan hukum telah kehilangan pengaruhnya sepenuhnya, membentuk domain absolut. Bahkan dengan kemampuan klon Kunpeng, begitu dia mendekati pohon hitam ini, dia akan langsung ditemukan. Mungkinkah ini kekuatan pamungkas dari dunia jurang neraka, iblis terkuat yang menguasai seluruh jurang neraka, sang raja iblis. Siaping menyipitkan matanya dan menekan keterkejutan di hatinya. Sejujurnya, pohon hitam ini adalah orang terkuat yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Bahkan master kuil dewa naga dari klan naga tidak bisa dibandingkan dengan pohon hitam ini. Pasalnya, pohon hitam ini bukanlah makhluk sederhana. Ia telah melahap kekuatan 18 mayat dewa dan telah mencapai alam tertinggi yang bukan manusia maupun dewa. Tubuhnya penuh dengan keilahian. Bukan masalah besar untuk mengatakan bahwa ia sekarang adalah makhluk dewa. Faktanya, hanya tinggal satu langkah lagi untuk benar-benar naik ke alam dewa. Pihak lain memiliki kekuatan dan potensi seperti itu. 2769 Apa yang sedang terjadi? Sebenarnya ada seseorang di sini. Saat Siaping hendak melanjutkan pengamatannya, dia tiba-tiba menemukan sosok duduk bersila di bawah pohon hitam. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah hitam. Aura lelaki tua berjubah hitam itu sepertinya telah menyatu dengan pohon hitam dan hukum kehampaan di sekitarnya. Hampir tidak ada aura yang keluar. Faktanya, ini juga alasan mengapa Siaping tidak menyadari keberadaan lelaki tua berjubah hitam itu tadi. Dia hampir mengira lelaki tua berjubah hitam itu adalah salah satu mayat di bawah pohon. Namun, lelaki tua berjubah hitam itu belum mati sama sekali. Saat dia duduk bersila di tanah, hukum kehampaan di segala arah bergetar lembut seolah-olah mereka sedang bernapas. Kekuatan asal neraka yang tak ada habisnya melonjak ke dalam tubuhnya. Meskipun aura lelaki tua berjubah hitam itu tidak seburuk pohon iblis hitam, Siaping tidak tahu mengapa dia merasa lebih berbahaya daripada pohon iblis hitam. Tidak mungkin, mungkinkah orang tua ini adalah raja iblis yang sebenarnya. Siaping telah membalikkan dugaan sebelumnya. Meskipun pohon hitam terlebih lagi, aura lelaki tua berjubah hitam itu bahkan lebih tak terduga. Dia telah sepenuhnya menyembunyikan auranya dan sepertinya telah sepenuhnya memahami berbagai hukum alam semesta dan mencapai alam kesempurnaan. Hah, ada istana di balik pohon itu. Siaping terus mencari dan menemukan sebuah istana megah di balik pohon. Itu diukir dengan tanda yang padat dan misterius, seolah-olah itu adalah kuil warisan. Dia tidak tahu apa yang ada di dalam istana, tapi mungkin itu adalah kediaman resmi raja iblis. Kalau tidak, itu tidak akan muncul begitu saja di sini. Tapi kenapa lelaki tua ini terlihat begitu familiar? Aku merasa seperti aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Siaping menyipitkan matanya. Entah kenapa, dia merasa lelaki tua berjubah hitam itu familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Namun, dia tidak begitu yakin di mana tepatnya dia pernah melihatnya sebelumnya. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, ini hampir mustahil. Bagaimanapun, lelaki tua berjubah hitam itu adalah iblis neraka dan mungkin salah satu iblis-iblis terkuat. Bagaimana dia bisa melihatnya sebelumnya? Tunggu, aku pernah melihatnya sebelumnya. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Tiba-tiba, Siaping mendapat inspirasi. Seolah-olah sambaran petir menyambar di kedalaman lautan kesadarannya dan melesat melintasi langit. Sebuah pemandangan muncul dari ingatan yang jauh. Saat itulah dia baru saja meninggalkan benua awan dan tiba di alam semesta untuk pertama kalinya untuk bergabung dengan sekte semesta. Saat itu, dia diterima sebagai murid oleh leluhur utara kegelapan. Dia berlutut di hadapan leluhurnya dan menjadi murid sekte langit dan bumi. Nenek moyang sekte langit dan bumi adalah leluhur sekte langit dan bumi yang terkenal. Leluhur Kian Kun sepertinya sudah lama menghilang. Tidak ada yang tahu ke mana dia pergi. Banyak orang mengira dia telah meninggal di suatu dunia rahasia. Kalau tidak, mustahil dia menghilang dalam waktu lama. Banyak tetua sekte alam semesta juga berpikir bahwa alam semesta leluhur mungkin telah jatuh. Penampilan tetua berjubah hitam itu persis sama dengan penampilan leluhur Kian Kun. Tidak mungkin, mungkinkah lelaki tua berjubah hitam ini adalah leluhur Kian Kun. Dia tidak menghilang, tapi datang ke dunia habis untuk menjadi Raja Iblis. Siaping mengedipkan matanya, dan badai melanda hatinya. Dia tidak menyangka asal-usul Raja Iblis begitu mengejutkan. Tentu saja, dia tidak yakin apakah lelaki tua berjubah hitam itu adalah Raja Iblis yang sebenarnya. Namun, kemunculan lelaki tua berjubah hitam di tempat ini sudah cukup untuk membuktikan kekuatan dan statusnya. Biarpun lelaki tua berjubah hitam itu bukanlah Raja Iblis, dia pastilah orang dengan status tinggi di dunia neraka. Namun, jika leluhur Kian Kun adalah Raja Iblis yang legendaris, hal ini dapat menjelaskan mengapa ada begitu banyak perubahan di dunia habis, dan mengapa ada begitu banyak perintah dan reformasi. Mungkin karena pengalaman leluhur Kian Kun sebagai manusia. Dia membawa kebijaksanaan, sistem, dan pengalaman manusia ke dunia habis untuk membantu Iblis habis berkembang pesat. Leluhur Kian Kun juga memiliki kekuatan dan kebijaksanaan ini. Bagaimanapun, dialah yang menciptakan sekte langit dan bumi dari awal. Bahkan setelah dia menghilang, sekte langit dan bumi tidak mengalami kemunduran. Sebaliknya, ia menjadi lebih kuat. Pada saat ini, semakin banyak siaping memikirkannya, semakin banyak raguan yang dia miliki. Mengapa lelaki tua berjubah hitam itu sangat mirip dengan leluhur Kian Kun? Apakah identitas aslinya adalah leluhur Kian Kun, atau hanya kebetulan? Jika itu bukan suatu kebetulan, dan lelaki tua berjubah hitam itu adalah leluhur Kian Kun, lalu bagaimana dia bisa memasuki dunia neraka bagaimana dia bisa mendapatkan kepercayaan dari begitu banyak iblis neraka dan menjadi penguasa bersama seluruh dunia neraka. Biarpun dia benar-benar melakukan ini dan menjadi raja iblis, kenapa dia melancarkan perang untuk menyerang berbagai dunia? Apakah dia tidak dianggap manusia lagi? Gemuru gelombang-gelombang. Saat siaping sedang berpikir keras, seluruh tanah terlarang habis mengalami getaran yang mengerikan pada saat ini. Seolah-olah seluruh dunia habis sedang mengalami gempa bumi super, berguncang hebat dan meneru. Di atas langit, celah kehampaan yang menakutkan terbelah sepenuhnya, seolah-olah langit dunia jurang terbelah menjadi dua, menghasilkan pemandangan seperti akhir dunia. Apa yang sedang terjadi? Siaping sedikit bingung saat ini. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Menurut ingatan Flower Demon Austin, hal seperti itu hampir tidak pernah terjadi sepanjang sejarah dunia habis. Dia merasa seolah-olah berada di pusaran besar, di tengah badai. Boom gelombang-gelombang. Pada saat ini, celah kehampaan di langit terbuka, dan sebuah gerbang perak besar muncul. Gerbang itu diukir dengan tanda misterius yang pekat, memancarkan aura yang sangat kejam yang mengguncang langit dan bumi. Meskipun Siaping telah melihat beberapa artefak ilahi, gerbang perak ini masih relatif kuat di antara artefak tersebut. Tampaknya itu dipenuhi dengan kekuatan hukum kehampaan yang menakutkan, berkomunikasi dengan kehampaan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mungkin, ini adalah artefak dewa dari Ras Mesin, gerbang surgawi selatan. Mengapa artefak dewa ini muncul di tempat ini? Siaping mendonga dan melihat gerbang perak besar. Sejak dia menjadi orang suci kuno, banyak informasi rahasia ras manusia telah tersedia baginya, termasuk artefak dewa dari ras-ras utama. Faktanya, setelah bertahun-tahun sejarah, artefak dewa dari ras besar pada dasarnya telah diketahui oleh pihak lain. Kecuali beberapa kartu truf yang diperoleh kemudian, informasi tentang artefak dewa lainnya telah bocor. Kadang-kadang, hal itu mungkin dibocorkan oleh ras-ras besar atas inisiatif mereka sendiri, untuk menghalangi berbagai ras dan mencegah ras lain mengingini mereka. Dan artefak ilahi ini, gerbang surgawi selatan, adalah artefak ilahi spasial yang kuat yang ditemukan oleh ras mesin di zona kegelapan terlarang. Itu bisa memindahkan pasukan yang tak terhitung jumlahnya ke setiap sudut alam semesta. 2770. Gerbang surgawi selatan. Siaping menyipitkan matanya, dia pernah mendengar tentang kekuatan artefak ini sebelumnya. Jika sinyal jaringan virtual semesta dapat menjangkau setiap sudut alam semesta dan mencapai keadaan tanpa penundaan, gerbang surgawi selatan akan menjadi pintu yang dapat menuju ke setiap tempat di alam semesta. Kemudian, gerbang selatan surga merupakan gerbang ruyi yang dapat menuju ke berbagai tempat di alam semesta. Bahkan saluran kosong dunia abis dapat dengan mudah ditembus oleh gerbang selatan surga. Di era primordial, para sage yang tak terkalahkan dari berbagai ras mampu mencapai akhir abis berkat artefak dari ras mekanik, gerbang surgawi selatan. Sekarang gerbang surgawi selatan telah muncul lagi di dunia abis, itu adalah tanda bahwa berbagai ras di alam semesta modern telah bersatu dan berencana melakukan sesuatu terhadap dunia abis. Apakah ini rencana dari berbagai ras? Siaping sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa para sage dari alam semesta modern telah memutuskan untuk menyerang dunia abis sebelum iblis dari dunia abis mulai menyerang dunia abis. Namun, dia tidak tahu apa yang direncanakan oleh para sage tak terkalahkan dari berbagai ras. Lagipula, melawan iblis-iblis ini di dunia abis bukanlah ide yang bagus. Jika seseorang tinggal di tempat ini terlalu lama, dia mungkin akan terkikis oleh kekuatan abis. Ini bukanlah dunia di mana makhluk-makhluk di alam semesta modern dapat tinggal dalam waktu yang lama. Gemuru Gelombang Sebelum Siaping mengetahui apa yang sedang terjadi, Gerbang Surgawi Selatan terbuka. Dari ujung Gerbang Surgawi Selatan, para sage yang tak terkalahkan muncul satu demi satu. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik absolut dari berbagai ras puncak. Di antara mereka, Siaping merasakan bahwa Patriark Xiaoyao, Patriark Purba, Patriark Kongkong, Patriark Laut Utara, dan sage of the Human Race yang tak terkalahkan juga muncul dalam pertempuran ini. Meskipun tidak semua sage yang tak terkalahkan dari berbagai ras datang untuk melakukan serangan ini, sebagian besar sage yang tak terkalahkan telah berpartisipasi dalam serangan ini. Aura hukum yang mengerikan mengguncang langit dan bumi, mempengaruhi hukum seluruh benua abis. Itu bergetar terus-menerus seolah-olah benua abis akan hancur. Semua kekuatan abis berhasil dihalau oleh wilayah para sage yang tak terkalahkan ini. Tampaknya mereka menggunakan domain mereka sendiri untuk melawan keinginan seluruh dunia abis. Meski perlawanannya tidak terlalu lama, namun cukup untuk mempertahankannya dalam jangka waktu tertentu. Selama mereka tidak terkikis oleh kekuatan abis selama periode ini, mereka bisa melakukan banyak hal. Sialan, semut di alam semesta modern sebenarnya berani menyerang dunia abis. Betapa beraninya mereka, mereka mencari kematiannya sendiri. Kita bahkan belum menginvasi alam semesta modern, dan mereka benar-benar berani masuk. Nyali mereka tidak terbatas. Sialan, Sialan, sebelumnya, kita bahkan menyegel para iblis matahari agung itu dan membuat mereka tertidur lelap. Mereka tidak akan bisa bangun dalam waktu dekat. Kalau tidak, kita akan bisa membuat mereka menderita. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu? Mungkinkah pemberontakan iblis matahari cerah disebabkan oleh para orang suci di alam semesta modern? Saya tidak yakin. Jika itu benar-benar dilakukan oleh para orang suci di alam semesta modern, maka dunia abis kita telah diserang secara mendalam oleh para orang suci di alam semesta modern ini. Kita harus menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Mari kita usir para penyerbu ini terlebih dahulu. Kita tidak bisa membiarkan mereka berperilaku kejam di dunia abis kita dan menyebabkan benua abis kita menderita kerugian besar. Raja Abisal menjadi marah. Mereka merasakan bahwa banyak sage yang tak terkalahkan di alam semesta nyata telah bergabung untuk menyerang dunia abisal mereka. Ini seperti tamparan keji di wajah mereka. Bahkan sebelum mereka dapat memulai invasi, para orang suci di alam semesta modern ini sudah mulai menyerang mereka. Ini sungguh tidak masuk akal. Ini mengingatkan mereka akan penghinaan besar yang mereka derita di jurang maut pada zaman kuno. Di saat yang sama, mereka setengah mati karena marah. Mereka teringat akan pemberontakan Brightsoon Demons belum lama ini, yang hampir menyebabkan benua abis hancur. Mereka telah mengeluarkan banyak upaya untuk membuat iblis matahari terang itu tertidur lelap. Namun, mereka kini berada dalam posisi sulit. Bagaimanapun, kekuatan lusinan Brightsoon Demons bisa dibayangkan. Itu jelas merupakan kekuatan tempur yang menghancurkan bumi. Sekarang mereka tertidur lelap, sulit bagi mereka untuk meminjam kekuatan dari Brightsoon Demons. Lagi pula, bahkan jika mereka membuka segel Brightsoon Demons sekarang, itu mungkin akan memakan waktu lama. Yang paling penting, sebelum mereka menyegel Brightsoon Demons, Brightsoon Demons sangat marah pada mereka. Siapa yang tahu kalau para Brightsoon Demons yang marah ini akan menjadi teman atau musuh setelah segelnya dibuka. Mereka tidak berani mengambil resiko sebesar itu saat ini. Oleh karena itu, saran ini hanya dapat dikesampingkan untuk saat ini. Tanpa bantuan Brightsoon Demons, mereka juga menghadapi tekanan besar kali ini. Tak heran jika mereka curiga ada hubungan sebab akibat yang tidak bisa dijelaskan antara kedua hal tersebut. Meski begitu, mereka tidak bisa membiarkan para sage dari alam semesta utama menimbulkan masalah di abis. Wuss! Pada saat itu, mereka terbang keluar dari berbagai belahan benua abis dan menyerang para orang suci yang tak terkalahkan di gerbang selatan surga. Mereka sama sekali tidak menyembunyikan niat membunuh mereka. Mereka segera menyerang dengan gerakan terkuat mereka, tidak menyisakan ruang untuk ampun. Banyak orang bijak tak terkalahkan berjalan keluar dari gerbang selatan surga satu demi satu. Tempat yang menjijikan, kotor, bau, dan busuk. Saya tidak ingin datang ke sini jika bukan karena orang-orang ini mencoba menyerang alam semesta utama. Orang yang berbicara adalah orang suci yang tak terkalahkan dari ras iblis. Dia memandang sekelilingnya dengan jijik. Bagi makhluk dari berbagai ras di alam semesta, dunia jurang neraka hanyalah sebuah tanah kematian. Itu dipenuhi dengan aura jahat dan membusuk. Itu adalah rasa jijik yang naluriah. Bahkan orang bijak yang tak terkalahkan tidak bisa menghindari perasaan naluriah. Hentikan omong kosongmu. Kita di sini untuk menghadapi anak-anak nakal ini. Kita harus menghentikan kaisar neraka selama satu jam, kata seorang sage tak terkalahkan dari suku elemental dengan suara yang dalam. Kata orang suci elemental yang tak terkalahkan dengan suara rendah dan teredam. Dia mengepalkan tangannya dan memancarkan aura pembunuh. Kata-katanya sepertinya selaras dengan hukum elemental kekosongan. Situasinya lebih baik dari perkiraan. Ada lusinan iblis matahari cerah tingkat setengah dewa di dunia neraka. Mereka tampaknya tertidur lelap, sehingga sangat mengurangi tekanan pada kita. Aliran data yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di mata sage tak terkalahkan dari mesin Rache. Dia sepertinya sedang mengamati informasi dari dunia void. Tidak ada yang bisa lolos dari pencariannya. Ini menarik. Apa yang coba dilakukan oleh bocah-bocah iblis ini? Mereka membuat para iblis matahari cerah tertidur lelap. Apakah ini semacam skema? Sage tak terkalahkan lainnya menyipitkan mata. Secara Naluriah merasakan ada yang tidak beres dengan tempat ini. Mereka bersiap menghadapi risiko terbesar dalam rencana tersebut, seperti menghadapi puluhan iblis matahari cerah dan kaisar neraka pada saat yang bersamaan. Namun, iblis matahari cerah telah tertidur lelap, yang sangat menguntungkan mereka. Ini mengurangi tekanan pada mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!